Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia Mualaf Saat ini sudah banyak orang di seluruh dunia telah mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir terutama agama Islam Meskipun keyakinan itu berasal dari Jazira Arab namun telah menyebar pesat kepada seluruh penjuru dunia Semua agama di dunia adalah fondasi moral dan kepercayaan yang membantu membentuk masyarakat dengan cara yang positif dan faktanya Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial seperti rasisme, ketidaksetaraan dan perbedaan gender Sebagaimana tiga gadis cantik berikut ini yang telah putuskan jadi Mualaf setelah pelajari Islam para netizen puji penampilannya seperti apakah perjalanan mereka Ini dia kisah selengkapnya Yang pertama ini, seorang gadis bernama Haifa Tentu setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam menentukan kepercayaan masing-masing seorang gadis cantik yang memutuskan untuk menjadi Mualaf setelah mempelajari agama Islam ini Sukses menarik perhatian netizen Tak sedikit netizen yang memuji penampilan sang gadis saat ia mengenakan hijab Pengguna TikTok dengan akun bernama Akeong Garis Bawah Norhaifa membagikan momen saat ia memutuskan untuk masuk Islam Hati yang dipulihkan oleh Allah Tulis Akeong Garis Bawah Norhaifa pada captionnya Postingan video yang dibagikan berhasil viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali dan memperoleh 190 ribu tanda suka Sosok di dalam video merupakan gadis cantik bernama Norhaifa Hadi Gadis asal Filipina tersebut memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tanggal 24 April tahun 2022 Karena sudah menjadi Mualaf ia merayakan Idul Fitri pertama kali di tahun ini Dikutip dari Mestar Haifa tinggal di Bandar Taguik dan saat ini merupakan seorang mahasiswa pada salah satu universitas di Filipina Gadis cantik berumur 18 tahun itu mengaku bahwa sebelumnya ia adalah non-muslim Ia lantas mempelajari Islam dan memutuskan untuk membaca syahadat pada bulan Ramadan Haifa mengaku menangis saat ia mengenakan hijab untuk pertama kali Saya tak menyangka akan viral Perlahan-lahan saya mulai berminat dengan Islam Saya baca sejarah, menonton debat, dan ceramah sehingga saya mulai menerima Islam Emosi saya bercampur aduk setelah memeluk Islam Tapi saya merasa lebih aman dan dihormati apabila berhijab Saat pertama kali memakai hijab, saya terus menangis kata Haifa kepada Mestar Gadis tersebut mengungkap bahwa pihak keluarga awalnya cukup sulit menerima keputusan saat dirinya menjadi Mualaf Namun ia terus berdoa agar keluarga dapat menerimanya dengan baik Awalnya agak sulit karena saya adalah orang pertama dalam keluarga yang memeluk Islam Tapi saya berdoa kepada Allah supaya mendapat keberanian karena saya betul-betul ingin mengenal Islam Ungkap Haifa Video viral mengenai gadis cantik yang memutuskan untuk menjadi Mualaf memancing beragam komentar dari netizen Komentar pun berhamburan Pas pakai hijab cantiknya berlipat-lipat Emotikon cinta Puji Akeong de asteris idra asteris asteris o Masya Allah Selamat datang ke Islam saudariku Kata etna asteris asteris iba garis bawah la asteris asteris ko Apa cuma gue aja yang ngerasa dia cantik banget pakai hijab Balas etki asteris asteris aur asteris asteris pe Alhamdulillah Semoga istikomah Komentar dari etle asteris r asteris asteris k Yang kedua juga seorang gadis imut Diam-diam Mualaf dan nikah di masjid Clara Sinta ngaku lihat keajaiban Orang tua dibohongi alasan takut dimarahi Berita ini juga tak kalah unik dan menarik Pemilik nama Elisabeth Clara Sinta Aritonang atau Clara Sinta sempat mengaku melihat keajaiban spiritual Bahkan Clara Sinta nekat membohongi orang tuanya terkait keputusan Mualafnya pada tahun 2017 Dirinya pun turut berbohong soal agama yang dianut suaminya kala itu Hal itu ia lakukan lantaran mengaku mendapatkan kemarahan dari orang tuanya Dia merasa pada saat itu orang tuanya akan marah besar bila mengetahui keputusannya berubah keyakinan Hal ini nih diungkap Clara Sinta saat jadi tamu di podcast Youtube Ashanti Ngobrol Essex Jadi awal-awal dapat hidayah itu di umur sekitar tahun 2015 Kira-kira umur aku waktu itu masih 19 tahun Kata Clara dikutip Rabu Tanggal 1 November tahun 2023 Clara berujar dirinya sudah mulai tertarik dengan agama Islam ketika melihat kakaknya Salat Sebenarnya waktu aku kecil itu udah seneng ngeliatin Mbah Salat Udah ada ketertarikan Terus aku tetap belajar Tapi ketertarikan itu timbul sangat kuat di usia aku 19 tahun Ujarnya merasa ketertarikannya pada Islam semakin tinggi Clara pun minta diberikan petunjuk oleh Sang Maha Pencipta Clara ingin dirinya menerima mukjizat yang bisa membuatnya tak ragu lagi untuk pindah agama Di sana Umur 19 tahun Aku sampai udah gak tahan lagi Terus akhirnya aku bilang lah sama Allah Ya Allah kalau memang agama Islam ini baik buat aku Tolong dikasih petunjuk Atau kasih aku suatu mukjizat atau kejadian yang membuat aku tuh harus sampai Hah tercengang Tutur Clara Harus tercengang Karena kalau cuma masih biasa aja Misalnya orang datang menolong atau apa gitu kan aku bisa bilang Itu kebetulan Kita suka Daniel seperti itu Imbuhnya Kemudian Clara menceritakan saat dimana dia datang ke rumah temannya yang beragama Islam Dan meminjam baju syari milik temannya Saat itulah Clara berujar dirinya mengalami hal yang membuatnya takjub Ketika aku mempertanyakan itu kajaiban Besoknya kan aku main ke tempat sahabat aku Sahabat aku itu alhamdulillah keluarganya muslim yang baik Maksudnya bener-bener tertutup banget gitu auratnya Semua pakai baju syari Dan aku coba-coba dong Eh boleh gak aku pinjem baju syarinya Mau foto-foto Belum memutuskan masuk Islam Clara mengatakan saat foto mengenakan baju syari melihat keakaiban dari Allah Waktu itu aku belum masuk Islam Waktu aku foto-foto tiba-tiba dari lampu yang bulat aja kayak gini Nunjuk lampu di ruang podcast Pokoknya gak ada yang bentuk gak ada motif Tiba-tiba keluar lafaz Allah di atas kepala aku Persis banget Ungkap Clara Melihat itu Clara mengaku langsung merinding Kemudian ketika mendengar azan di masjid yang tak jauh dari rumah temannya Clara merasa panggilan azan itu sangat merasuk ke hatinya Nyaman banget ya Kayak menangis padahal aku belum logis Mualaf Tambahnya Singkat cerita Clara akhirnya memutuskan pindah agama setelah dirinya bertemu calon suaminya kala itu Namun Clara membantah masuk Islam karena mengikuti agama sang suami Clara menegaskan dia pindah agama karena dalam dirinya memang ada ketertarikan memeluk agama Islam Seleb TikTok itu berujar Dirinya masuk Islam beberapa minggu sebelum menikah Untuk diketahui Clara Sinta sudah bercerai dari sang mantan suami Singkat cerita selama dua tahun saling mengenal pria di aplikasi kencan Clara memutuskan menikah dengan mantan suaminya Ia juga sempat mengenalkan dan membawa mantan suaminya ke rumah kedua orang tuanya Dua tahun baru nikah Waktu itu pernah ngajak mantan suami ke rumah tapi aku enggak ngomongin kalau agamanya Islam pasti enggak setujulah Terus akhirnya nikah diam-diam Ujarnya Clara mengaku kepada kedua orang tuanya menikah di Singapura padahal menikah di masjid salah satu di Jakarta Kalau perasaannya sampai hari ini sangat bahagia, senang, bisa wafat dengan tenang nanti Tutur Clara Sinta Waktu itu, aku bilangnya sama mama bukan enggak pengen berbakti Tapi pada saat itu aku ngomong sama orang tua nikahnya di Singapura Ungkapnya, padahal aku nikahnya di masjid di daerah sini, Jakarta Kan enggak datang orang tua saat itu enggak dirayakan Dan kita nikah hanya di masjid aja Jadi aku masuk Islam sebelum beberapa minggu nikah Ujarnya, wanita bernama lengkap Elizabeth Clara Sinta Aritona ini mengaku mendapatkan banyak keajaiban dan kemudahan setelah menjadi muhalaf Dia bersyukur bisa memeluk dan belajar agama Islam Banyak keajaiban dan kemudahan yang pada saat itu aku dapat Masuk Islam itu enggak bisa diungkapin pakai kata-kata Ujarnya Yang ketiga, kisah muhalaf seorang gadis bule asal Amerika Serikat Menjadi seorang muslimah bagi gadis muda ini begitu banyak rintangan yang dihadapi Khususnya dari keluarga Bahkan, sang ibunda melakukan percobaan bunuh diri lantaran gadis tersebut tetap memegang teguh agama Islam Caron, muslimah asal Amerika Serikat memasuki Islam pada tanggal 28 Desember 2020 lalu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Satu hal yang membuka hatinya untuk masuk Islam adalah keinginan untuk mengenal Tuhan sehingga mulai membaca Alkitab Yang saat itu masih menjadi kitabnya sebagai seorang Kristen Dari sanalah saya mulai ragu dan makin sedih Jari saya mulai pelajari Islam Seperti menonton Ahli Dawah dan Muhammad Hijab Imbu Caron Semakin sering menonton Semakin ragu ia pada agama Kristen Terlebih Di agama Kristen Ia hanya memahami bahwa cara berdoa diharuskan berlutut dan mengatupkan tangan Yang berbeda jauh dengan konsep di Islam Hal itu yang membuatnya yakin untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Saya bersyahadat di tengah malam Saya menangis Saya nangis karena hanya ingin tahu cara lebih dekat dengan Tuhan Tapi tidak tahu caranya Ketika bangun Saya tidak tahu harus apa Saya tidak tahu sholat Atau melakukan ibadah lain Tapi saya belajar cepat karena saya tidak mau melakukan kesalahan Saya memulai tahun baru sebagai seorang Muslim Saya merasa perlu hijrah Jelasnya Orang tua saya beragama Kristen yang taat Saya tak pernah ikut mereka ke gereja Saya punya dua paman yang jadi pastor dan saya tidak suka gereja Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube Senin, tanggal 15 November 2021 Diakuinya Rasa tidak nyamannya di gereja karena kendala bahasa yang berbeda dengannya Sehingga tak bisa memahami konsep agama Kristen dengan lebih baik Namun Rasa nyaman itu kian terasa saat ia mulai bergabung dengan komunitas di gereja secara virtual dan membaca Alkitab Sampai suatu hari muncul video Ada seorang Muslim dengan Kristen berdebat selama dua jam Saya abaikan video itu tapi terus muncul Saya pikir kenapa YouTube merekomendasikan video ini ke saya ketika saya mencoba lebih dekat dengan Tuhan Kenangnya Dari sanalah saya mulai ragu dan makin sedih Jari saya mulai pelajari Islam Seperti menonton Ahli Dawah dan Muhammad Hijab Imbu Charon Semakin sering menonton Semakin ragu ia pada agama Kristen Terlebih Di agama Kristen Ia hanya memahami bahwa cara berdoa diharuskan berlutut dan mengatupkan tangan Yang berbeda jauh dengan konsep di Islam Hal itu yang membuatnya yakin untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Saya bersyahadat di tengah malam Saya menangis Saya nangis karena hanya ingin tahu cara lebih dekat dengan Tuhan Tapi tidak tahu caranya Ketika bangun Saya tidak tahu harus apa Saya tidak tahu sholat Atau melakukan ibadah lain Tapi saya belajar cepat karena saya tidak mau melakukan kesalahan Saya memulai tahun baru sebagai seorang Muslim Saya merasa perlu hijrah Jelasnya Rupanya Di titik inilah ujian datang Saat Charon memberanikan diri untuk berbicara soal Islam Ia ditolak habis-habisan Ibundanya yang menjadi Kristen taat Di sini ketegangan terjadi antara Charon dan ibundanya Hingga mereka berselisih Bahkan Ibu Charon yang merasa depresi nekat memakai mobil pribadi untuk ditabrak Agar bisa bunuh diri namun bisa selamat Saya ingin memakai hijab dan diperhatikan ibuku Lalu dia memangis dan saya merasa sangat bersalah karena membuatnya sedih Pada Januari Dia bertanya apakah aku masih seorang Muslim Dia sampai depresi Dia bahkan memberitahu dia melakukan percobaan bunuh diri Tutur Charon Dia seperti menyalahkan saya secara tidak langsung Dia masih terus bertanya Di situ saya terpaksa berbohong Jelasnya Selama satu bulan menyembunyikan agamanya Charon rajin salat lima waktu setiap hari selama di rumah Terlebih Saat itu ia masih belum dapat pekerjaan sehingga selalu di rumah Tapi Cobaan kembali datang yang kali ini dari ayah handanya Saat menceritakan soal agama Islam dan dampaknya pada sang ibu Sang ayah malah menuding Charon terpengaruh setan Ayahnya yang dianggap tak lebih keras dari ibunya Justru memaksa Charon membuang Al-Quran Saya menceritakan tentang Quran Lalu ayah saya bilang Buang kitab itu atau saya yang membuangnya Saya tidak tahu harus berkata apa Kata itu keluar dari orang yang saya sayang Imbunya seraya menangis Diterpa berbagai ujian membuat Charon makin rajin ibadah dan berdoa pada Allah Charon meminta diberikan pekerjaan yang nyaman Kebahagiaan di keluarga Dan teman-teman muslim yang baik Tak lama Ia mendapat panggilan kerja dari toko ritel yang telah lama ditunggu Sayangnya Pekerjaannya tak sesuai dengan keinginan Charon Dan atasannya membuat ia tak nyaman Alhasil Charon yang belum mampu membuat keuangannya stabil di rumah Makin merasa terpuruk Ia pun memilih keluar dari pekerjaan dan menangis Saya nangis dan bertanya kenapa Allah lakukan ini Saat saya rajin ibadah Saya terus nangis dan salahkan Allah Lalu tidak sampai sehari Saya dapatkan panggilan dari toko ritel yang sama tapi beda lokasi Terangnya Rupanya Di titik inilah ujian datang Saat Charon memberanikan diri untuk berbicara soal Islam Ia ditolak habis-habisan Ibundanya yang menjadi Kristen taat Di sini ketegangan terjadi antara Charon dan Ibundanya Hingga mereka berselisih Bahkan Ibu Charon yang merasa depresi nekat Memakai mobil pribadi untuk ditabrak Agar bisa bunuh diri namun bisa selamat Saya ingin memakai hijab dan diperhatikan ibuku Lalu dia memangis dan saya merasa sangat bersalah Karena membuatnya sedih Pada Januari Dia bertanya apakah aku masih seorang Muslim Dia sampai depresi Dia bahkan memberitahu dia melakukan percobaan bunuh diri Tutur Charon Dia seperti menyalahkan saya secara tidak langsung Dia masih terus bertanya Di situ saya terpaksa berbohong Jelasnya Saat diwawancara Charon langsung bertemu atasannya yang entah kenapa membuatnya merasa nyaman Di sini Charon ditawari menjadi supervisor meski usianya masih cukup muda yaitu 19 tahun Di sini pula ia menemukan teman kantor yang juga beragama Muslim Di sana saya bertemu tiga wanita Muslim karena terlihat memakai hijab Mungkin mereka tidak sadar betapa berpengaruhnya mereka pada saya Karena saya sudah meminta Allah diberikan teman Dalam sekejap mereka memberi saya kenyamanan luar biasa Terangnya Sementara di keluarga Charon masih menyembunyikan identitasnya sebagai Muslim Dan diam-diam beribadah tanpa sepengetahuan orang tuanya Bahkan Saat ia hendak memakai hijab Ibunya merasa agar Charon tak perlu menutupi kecantikannya itu Selama satu bulan menyembunyikan agamanya Charon rajin salat lima waktu setiap hari selama di rumah Terlebih Saat itu ia masih belum dapat pekerjaan sehingga selalu di rumah Tapi Cobaan kembali datang yang kali ini dari ayah handanya Saat menceritakan soal agama Islam dan dampaknya pada sang ibu Sang ayah malah menuding Charon terpengaruh setan Ayahnya yang dianggap tak lebih keras dari ibunya Justru memaksa Charon membuang Al-Quran Saya menceritakan tentang Quran lalu ayah saya bilang Buang kitab itu atau saya yang membuangnya Saya tidak tahu harus berkata apa Kata itu keluar dari orang yang saya sayang Imbunya seraya menangis Demikianlah yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat hendaknya Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia Mualaf Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh